Intro Halo mereka muda yang dikasih Tuhan kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Marcus Punto Dewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang kita pada hari ini akan masuk dalam perenungan mencari domba yang hilang dengan dasar bacaan kita adalah dari Matthew 10 ayat 5 sampai 15 tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami kembali datang ke dalam hadiratmu untuk bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kami bersama-sama belajar apa panggilan kami di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus karena kami menyadari bahwa kehidupan yang diberi ini adalah kehidupan yang diberi oleh Tuhan anugerah dan berkat dari Tuhan yang juga mau kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan oleh itu Tuhan bimbinglah kami dengan roh kudusmu ketika kami hari ini membaca dan merenungkan firman dari Tuhan sehingga kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur amin rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan kita akan bersama-sama membaca inti perenungan kita dari Matthew 10 ayat 6 demikian melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel rekan-rekan muda ada seseorang misionaris bernama Adoniram Judson Adoniram Judson adalah orang Amerika pertama yang menginjili keluar Amerika dan yang menarik adalah daerah yang dipilih oleh Judson untuk kemudian dilayani pada waktu itu Judson memilih untuk datang ke Myanmar sebagai tujuan dari misinya pada waktu itu rekan-rekan dari Judson sudah menyatakan kepadanya untuk tidak pergi ke Myanmar karena ada berbagai macam tantangan sulitnya pelayanan di Myanmar pada waktu itu karena negeri itu masih sangat terisolasi bahkan juga waktu itu disana ada banyak wabah khususnya wabah malaria yang cukup berbahaya tapi Judson nyatanya telah membulatkan hatinya sebab dia merasa bahwa disanalah Injil harus diberitakan dia mau untuk mencari domba-domba yang terhilang dan dalam mencari domba-domba yang terhilang itu Judson rela mempersembahkan nyawanya nah rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus sendiri menggambarkan umatnya sebagai kawanan domba dari antara kawanan-kawanan domba ini ada juga domba-domba yang disebutnya terhilang mereka hilang karena lost contact dengan Tuhan nah mereka terlena dengan dunia ini iman mereka tidak cukup terbina dengan demikian mereka mungkin saja terjerat dengan sakit penyakit tersesat dalam perjalanan mereka dan sedang mencari penyembuhan dan pemulihan tapi mereka tidak tahu kemana harus mencari mungkin mereka juga sedang kalut dengan segala pergumulan mereka di tengah-tengah kedukaan yang mungkin terjadi mungkin mereka juga terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa di tengah-tengah kutukan dan kenajisan mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus meminta tolong dan oleh karena itu orang-orang inilah yang menurut Tuhan Yesus harusnya dicari oleh para murid demi mencapai tujuan ini untuk menolong orang-orang yang terhilang ini para murid harus fokus di tengah-tengah pelayanannya tidak pusing dengan uang, tidak pusing dengan makanan atau dengan pakaian sebaliknya mereka justru harus mengasihi jiwa-jiwa itu dan membawanya kembali kepada Kristus sehingga mereka dapat dipulihkan dan ditolong bagaimana caranya? caranya adalah para murid harus mengunjungi hidup bersama mereka dan mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan dan rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan di tengah kehidupan kita pun ada banyak loh rekan-rekan kita yang terhilang seperti contoh-contoh di atas contoh-contoh domba terhilang yang ada ada yang kalut ada yang tersesat ada yang tenggelam di tengah-tengah kedukaan ada yang bergumul sendirian ada yang putus asa ada yang tanpa pengharapan bahkan mungkin memilih untuk mengakhiri hidup atau barangkali kitalah juga salah satu domba yang hilang itu nah rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan di tengah-tengah situasi saat itu yang paling dibutuhkan adalah bagaimana mereka mau melihat kasih Tuhan dan bagaimana caranya yaitu melalui kehadiran kita di saat-saat sulit yang mereka butuhkan juga adalah kedatangan kita untuk membawa kasih Tuhan itu kepada mereka menyadarkan bahwa di dalam melalui segala pergumulan kesulitan itu mereka tidak pernah berjalan sendirian mari kita cari mereka temui mereka hibur lalu kuatkan hati mereka sehingga mereka dapat kembali pada Tuhan dan merasakan pertolongan di tengah-tengah pergumulan mereka mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kami ada banyak rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang terhilang sedang ada dalam pergumulannya sendirian sedang ada dalam kedukaan kekalutan karena pergumulan kehidupan yang dirasakan atau mungkin sedang tenggelam di dalam dosa-dosa yang mereka lakukan atau bahkan Tuhan mungkin kami juga salah satunya kami menyadari di saat ini panggilan kami adalah untuk mencari domba-domba yang hilang ini menemani mereka mengawaninya memeluknya di tengah-tengah kasih Tuhan sehingga di dalam segala pergumulan yang dirasakan mereka dapat terus menemukan cinta kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka sehingga mereka menemukan pengharapan yang baru yang mendorong mereka untuk bangkit dan pulih Tuhan, pakailah kami mampukanlah kami untuk hadir bagi teman-teman kami yang terhilang ini bantulah kami untuk menghiburkan dan menguatkan mereka sehingga melalui keberadaan kami mereka dapat terus merasakan cinta kasih dari Tuhan inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton